Halo guys, welcome back, welcome back to my channel Nah akhirnya setelah 10.000 bulan bernama, gue kembali lagi bikin video tentang dekorasi kamar Nah untuk video kali ini gue mau ngedekor kamar punya adik gue Jadi tadi gue juga sempet upload video ini di tiktok tentang before dan after dekorasi kamar ini Dan ternyata itu juga viral, maksudnya banyak sekali yang review Belum dari 24 jam itu dari 500.000 viewers Amazing Oke langsung aja, gak usah lama Jadi dekorasi kamar ini tuh berbeda dari dekorasi kamar gue sebelumnya Kalau yang dekorasi kamar gue yang pertama, itu gue bikin tema monochrome Identik dengan warna abu-abu, hitam, dan putih Nah kalau dekorasi kamar yang kedua, punya kakak kantor gue Itu gue pake warna putih, jadi putih sama coklat Semuanya silba putih dan sempat coklat Di dekorasi kamar ketiga itu juga temanya beda banget Karena gue bikin seperti agak jungle Jadi kayak ada kayu-kayu, ada tumbuhan, ada daun-daun Nah di dekorasi kamar yang keempat ini punya gue itu juga beda banget Gue ambil tema 90s atau 90-an Nah kenapa gue pilih tema 90s? Karena gue tuh nyari tema yang cocok buat anak-anak Jadi kayak lebih colorful dan lebih ceria Tapi juga gak norak dan jatuhnya itu STP Dan jadinya gue ambil tema 90s Nah kalian kalau searching di Pinterest apa sih tema 90s itu? 90s itu sama dengan tema 90-an Nah tema 90-an itu identik dengan lampu-lampu neon atau neon light Dan juga warna-warna yang menyala gitu Kayak biru, pink, hijau, pokoknya warna-warna neon light gitu lah Kalian nanti search aja di Pinterest Kalau kalian pengen tau sendiri apa sih tema 90s itu Oke langsung aja gak usah lama-lama Oh ya sebelum gue jelasin kasus dekorasinya Gue cuma mau kasih tau kalau ini tuh sebenernya bukan kamar Jadi kamar gue tuh depan dan di sebelahnya tuh kayak ada ruangan Itu sebenernya tuh ruang tamu Jadi bukan kamar karena gak ada pintunya Cuma ini tuh di lantai atas gitu Jadi gak terlalu banyak orang yang warna biru Dan kalian kalau mau dekor kamar seperti ini Ini juga rekomendasi banget Karena ini tuh bener-bener low budget Seperti biasa gue kasih dekorasi dengan low budget Itu antara 1 jutaan Gak sampe Kayaknya gak sampe deh Nanti coba kalian hitung sendiri deh Pokoknya setau gue ini tuh bener-bener low budget Karena gue cuma modal ngecat Terus gue beli property-propertynya itu Gue cari yang kurang di Shopee Untuk linknya nanti ada di deskripsi Oke langsung aja kita kembali beberapa hari Sebelum semua ini terjadi Oke jadi kalian bisa lihat Kondisi kamarnya itu bener-bener berantakan Ada kayak lemari Terus ada depannya itu gede banget Dan temboknya itu juga udah pada Berlumut ya Lembab Dan ini tuh emang biasanya buat naruh barang-barang yang gak kepake Jadi sebelum kita renov space ini Yang pertama kita keluarin dulu semua barang-barangnya Yang pasti kita keluarin dulu Kita buang yang gak Yang memang harus dibuang Terus kita amplas Jadi temboknya itu kita amplas dulu Kita gosep dulu Karena kan kayak ada bercak-bercak hitam Atau Yang bercak-bercak kotor itu Terus kita ilangin dulu Jadi biar gampang nanti waktu ngecatnya Jadi maksudnya biar mempermudah waktu ngecatnya gitu Oh iya pada awalnya ini sebenernya gak pengen gue cat warna putih Karena Awalnya gue mikirnya pengennya biru soft Karena di referensi yang gue cari itu warna Dekor kamarnya itu kayak warna biru-biru muda gitu Dan ternyata gue itu salah Jadi gue beli warna birunya itu kayak agak terlalu tua gitu Jadi waktu diaplikasiin ke tembok itu jadi jelek gitu loh Kayak kurang bagus kalau menurut gue Nah jadi kayak gini kan Biru ini tuh terlalu tua Jatuhnya itu kayak Agak norak Kalau menurut gue Terus Jadi kayak Dicat buat sekolah-sekolah TK gitu ya gak sih Dan kebetulan tembok gue kan karena lembab Jadi waktu diaplikasiin sama cat biru Itu tuh kayak Jadi bercak-bercak gitu loh Nah akhirnya gue putusin buat dicat semuanya warna putih Nah ini setelah proses catnya selesai Setelah semuanya dicat warna putih Temboknya jadi kelihatan lebih bersih Di sini lagi masang tirai Seperti biasa kalau terus masang-masang Aku dibantuin sama bokap Jadi pokoknya yang berat-berat sebenernya dia dibantuin Aku cuma mandorin aja Nah setelah masang tirai Kita pasang lampu led yang di atas Ini tuh namanya lampu led RGB ya Banyak yang nanya di tiktok Cara masangnya gimana Jadi sebenarnya itu di lampu ini tuh sudah ada perkatnya Nih kalau kalian lihat tuh Jadi sudah ada perkatnya kayak 3M gitu Jadi kalian ini tinggal nempel Tinggal kalian tempelin di ujung-ujung Itu tuh insya Allah kuat sih Karena double tip 3M itu setau aku itu bagus kan Nah terus kalian gak usah khawatir Kalau misalkan kabelnya itu gak Gak nyampe semuanya Kan mau gak mau kan kalian harus gabungin sama Bagian lain Maksudnya sama lampu yang lain Dan itu gabunginnya itu gampang banget Jadi kalian cukup Tempelin aja ujung sama ujung Nanti itu udah otomatis akan nyambung Nah setelah pasang lampu Kita pasang gantungannya Hanger nya Jadi kenapa gue pilih gantungan yang kayak gini Itu karena biar gak makan space Kalau kalian lihat Di dekoran-dekoran aku sebelumnya Kan gantungannya itu kan Yang pakai standing ya Yang berdiri gitu Nah itu tuh sebenarnya memakan banyak tempat Tapi kalau kalian pakai gantungan yang nempel di tembok Atau nempel di atap Itu tuh gak akan memakan Gak akan Memakan banyak tempat Setelah pasang gantungan Kita pasang hanging wall namanya Kayak hiasan-hiasan di tembok gitu Ini tuh kelihatannya sepilih Tapi menurut aku itu penting ya Karena Biar tembok kalian itu gak kelihatan sepilih Ini masangnya juga mudah banget Kalian tinggal paku Terus kalian tinggal cantolin aja Pokoknya bener-bener Semua orang pasti bisa masang ini Nah setelah itu kita kasih Frame poster Seperti biasa Disini posternya aku bikin sendiri ya Karena kalau emang mau Nanti aku jual di shopee Oke setelah yang ditempel-tempel selesai Sekarang kita bereskan dulu semuanya Kita rapikan Habis itu kita pasang Kasur dan lain-lainnya Seperti biasa Aku pasti pakai palet Papan palet atau papan kayu Itu harganya murah Jadi aku beli Jadi gue beli itu sekitar harganya 15.000 per piecenya Disini gue butuh 2 Jadi cuma 30.000 Ini kasur Untuk kasurnya gue juga pakai kasur yang lama Yang udah ada Ini tuh awet banget Nama kasurnya tuh kasur Inowark Jadi kasur Inowark itu emang terkenal awet sih Kalian bisa searching sendiri Terus kita pasang Spray dan bed cover Oh iya ini udah satu paket ya Harganya itu juga udah murah Dan aku pilih warna biru tua Itu biar Emang biar matching sama temanya Kayak biru-biru dan ungu Nah kenapa aku tetap pakai TV Kan kemarin banyak yang nanya kan di video Karena temanya kan 90s Jadi tema zaman dulu Menurut aku TV-nya masih oke sih dipakai Lagian daripada gak kepakai juga Mending ditaruh disitu kan Bisa dibuat Sama adik aku Oke senten akhirnya Kita pasang boys area Jadi ini tuh kayak neon light Namanya kan Pokoknya semuanya kalian cek aja di deskripsi Kita langsung aja kita menuju Hasil akhirnya Oke jadi kayak gini Langsung kita breakdown Nah yang pertama bed cover Ini tuh bed cover itu penting banget Dan ini tuh merk Fata Biasa yang selalu gue beli Dan ini tuh harganya tuh murah banget Kalian bisa cek di deskripsi Kalau gak salah 200 ribu deh Itu dari inkut spray Sarung bantal Apa ini namanya Bed cover sama sarung guling Terus ini Karpet bulunya Gue beli di Henzio Kalau gak salah Kalian bisa cek di deskripsi Ini tuh recommended banget Ini tuh gede Ini tuh sampe Ujung-ujung gitu Dan harganya tuh cuma 200 ribuan Kenapa gue bilang rekomendasi banget Karena ini tuh tebel banget Dan empuk Tuh Ini tuh bener-bener empuk Dan tebel banget Terus ini ada Rak TV Jadi ini gue juga beli di Sopi Pokoknya ini semuanya gue beli di Sopi Ini tuh juga murah Kalau gak salah 100 ribuan Dan ini TV Oh iya tadi di TikTok ada yang komen Kenapa pake TV Ini sebenernya TV gak kepake guys Jadi daripada sayang-sayang Kan mending ditaro Bisa dipake di gue Kalau dia mau nonton TV atau main PS sih sebenernya Jadi gak harus TV yang bagus-bagus Terus ini Apa namanya Nah ini juga gue beli di Sopi Tirainya Ini ada dua Ini sebenernya gue salah Karena itu agak pendek gitu loh Padahal gue harusnya Beli yang agak panjang Kalian bisa cek di deskripsi juga Terus ini Gantungan baju Ini kenapa gue beli kayak gini Dan yang nempel di tembok Gak kayak punya gue yang standing Karena kan tepatnya kecil Jadi kalau kalian pake standing juga Itu nanti akan ngabisin tempat yang di bawah Jadi Gantungan baju kayak gini Itu bener-bener Jadi alternatif buat kalian Kalau yang punya kamar sempit Terus ini gantungan baju Ini tuh juga murah Kalau gak salah 6 ribu apa 8 ribu Satunya Gue beli satu pack Itu ada 12 Eh ada Gak tau dilupa Pokoknya kalian cek di deskripsi aja Ini juga rekomendasi sih Jadi kayak kamar kalian tuh Biar estetik Terus ini Ini tuh sebenernya itu Punya gue yang di dekorasi kamar yang lama Gak gue pake Karena Ya gak gue pake aja Jadi dipake di gue Karena dia suka agak gelap-gelap gitu kan Terus ini yang banyak Ditanyain sama Masyarakat di tiktok Jadi ini tuh gue juga beli di Shopee Link deskripsinya ada di bawah Nah ini tuh kalian bisa request Bisa request tulisan Bisa request warna Dan bisa request ukuran Nah kalau harga-harganya gue lupa Kalian bisa langsung nanya aja Adminnya yang ada Di Shopee Linknya ada di deskripsi Terus ini Ini juga satu toko Ini tuh Hal-hal kecil kayak gini tuh Menurut gue penting banget Ini juga murah kok Berapa harganya Gue lupa Pokoknya ini tuh murah banget Kalian bisa cek Ini tuh bisa buat naro hiasan-hiasan gitu loh Jadi biar kamar kalian tuh gak sepi banget Terus ini Petah Kalau petah ini gue bikin sendiri Kalau emang banyak yang minat Nanti gue jual di Shopee Seperti Poster yang sebelumnya Eh maaf ini bukan petah ini Poster Poster Galaxy Terus ini Ini tuh kayak gantungan kunci Literally ini tuh Lucu banget sih Kalau ini gue gak beli di Shopee Ini gue beli di temen gue Kalian cek Instagramnya Obo Project Nanti linknya gue taruh di deskripsi Terus Yang terakhir Lampu ya Nah ini juga Yang banyak ditanyain orang-orang Lampunya itu sebenernya Bisa disamain ya Cuma Gondol remot Jadi ini tuh bisa disamain warnanya Nah Karena ini tuh kan ada dua bagian Jadi disini tuh bisa Sama sini tuh bisa Ini harganya kalau gak salah 50.000 5 meter Jadi ini karena Jadi ini gue beli kayak Dua piece Jadi motong disini nih Gitu Tapi itu Masangnya juga gampang banget kan Kayak tadi di video sebelumnya Kan tinggal direkatin aja Kalian kalau mau beli Linknya udah ada di deskripsi Sama ini kaktus Kaktus Kalian kalau mau beli Kalian cek video aku sebelumnya Ini tuh murah banget 50.000 Udah dapet 3 Nah oke udah selesai Simple banget kan Untuk dekorasi sebuah kamar Jadi intinya Kalau kalian pengen punya kamar yang estetik Itu yang pertama Temboknya itu harus bersih Gunakan warna-warnanya yang gak norak Kayak warna putih Warna yang soft-soft gitu Atau kalian kalau suka dark Kalian pakai warna yang gelap Nah terus Pakai properti yang satu nada Nah kayak tema dilawain kan Gue hampir itu Lebih dominan warna biru Jadi kayak biru dong Karena biru muda sama putih Dutupnya itu tuh gak Gak norak Karena kalian pakai Satu warna yang sama Jadi gitu aja Kalian kalau ada pertanyaan Silahkan DM di Instagram aku Dan kalian juga jangan follow Kalian support lokal bisnis aku Jadi aku jualan brand baju Kalian kalau kalian lihat-lihat Mungkin ada yang cocok Kalian bisa beli Sampai disitu aja video kali ini Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semua Semoga dekorasi kali ini Bisa jadi inspirasi Untuk kalian Kalau kalian mau dekorasi Sebuah kamar Oke thank you for watching Jangan lupa di like Dan subscribe Dan komen yang positif Atau kalian ada masukan apapun Kalian silahkan komen Atau kalian kalau punya Informasi yang penting Kalian tulis di komen Agar teman-teman bisa tahu Apa kurangnya dari Dekorasi kamar disini Oke Sampai ketemu di next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.